Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah ini kita mau review betina Samo yang usianya sudah 5 bulan kawan-kawan Ini bulunya sudah numbuh semua Ini Samo Eropa ya Ayamnya Cakep ini Warnanya batik Keren ini Kur 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 Sayapnya jelas naik kawan-kawan Nah ini sangat rekomendasi Sekali untuk diternak ya Ini Samo Eropa Bagi kawan-kawan yang minat Ingin breeding ayam Samo Eropa Ini ada betinanya kawan-kawan Sayapnya oke Naik dan cakep Ayamnya cakep ini Keren pokoknya ini Nah itu posungnya Istimewa kan Ini baru 5 bulan kawan-kawan Usianya ya Untuk Samo Eropa ini Tapi secara postur dia Besar dan tegap Warnanya juga cantik Warna batik ya Nah ini Kita lihat dari depan Nah ini kan Sayapnya sangat naik banget Ini balak Ini balak GR ya Kalau teman-teman pecinta Samo Eropa Tau ya Balak GR itu Ini mirip dengan Biangnya Mirip dengan ibunya Ini mantap banget Nah ini kawan-kawan Keren ya Ini balak GR Ada dua Untuk balak GR Ya Betinanya Yang satu Usia 4 bulan Nanti kita coba Review Ya Nah ini Oke enggak Ini posternya ini Ini betina Ke jantan-jantanan Ini Ya Mantap Posturnya Tukang-kawan Ya Sayap naik Dan oke ya Ayamnya ya Ini Nah untuk mata Banyak yang bertanya Mas mata ayam Samo itu Putih atau Kuning ya Untuk mata ayam Samo itu Ada yang putih Ada yang kuning Termasuk ini 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 warnanya Kuning cerah Kawan-kawan Nanti kalau dia Sudah menjadi babon Dia akan semakin cerah Semakin cerah Jadi kelihatannya putih Terutama untuk Ayam Samo Eropa ya Mungkin Kawan-kawan pernah melihat Biangnya Warnanya juga sama Seperti ini ya Itu pas muda Matanya Warnanya kuning Kemudian kalau Ayam Samo itu kan Dikenal dengan Mutiara Warna matanya itu Pearl ya Dari kuning Kemudian semakin Cerah-cerah Jadi kelihatannya putih Ada juga yang memang Dari kecil Sudah kelihatan putih Tapi rata-rata Untuk mata ayam Samo itu Dari kuning Kemudian ke kuning cerah Berubah 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 Nah nanti Jadi cerah Seperti mutiara Warnanya Pearl ya Kalau orang-orang Eropa Karena banyak yang Tanya mas Mata ayam Samo Kan harusnya putih Kalau hanya Mata putih Banyak kok Ayam bangkok Dengan warna mata putih Ayam bangon Dengan warna putih Terus Ayam pakoi Juga banyak Yang bermata putih Jadi Untuk ukuran Mata putih atau tidak Itu menjadi Bukan menjadi Tolok ukur ayam Samo Kawan-kawan ya Jadi untuk ayam Samo Memang Dari mata itu Ada yang berwarna putih Ada yang berwarna kuning Itu ya Nah ini salah satunya Jadi kita Cuma meluruskan Pemahaman saja Bagi kawan-kawan Belilah ayam Samo Dari berbagai Lain Dari berbagai Negara Lain negara Itu Jadi akan Memudahkan kita Untuk memahami Dan menganalisis Ayam Samo Itu sendiri Ya Termasuk ini Jerman Kawan-kawan Cakep Ayamnya Pokoknya Tidak bosan Kalau lihat Petina ini Mantap Kita coba Cek yang satunya Lagi ya Nah ini Yang adiknya Kawan-kawan Sama-sama Balak GR Jerman Sama Eropa Posturnya juga Sama Hanya saja Warnanya Berbeda Ini tidak Batik Cenderung warna Gondang Tapi apakah Nanti bisa Keluar warna Batik Anaknya Bisa Kawan-kawan Ya bisa Karena Ini masih Satu Line Satu Ini ya Sama Petina tadi Ini adiknya Sama Posturnya juga Oke Tinggi Ini kawan-kawan Tinggi Sayap naik Oke ya Calon besar Ini Ini juga Sama Calon besar Ini Jinggring tinggi Ini kawan-kawan Oke ya Mantap Untuk pakan Ayam Samo Kita Kalau sudah usia Empat bulan ini Kadang kering Kadang basah Campur Bekatul Itu tidak masalah Nah ini Warnanya Ini ya Kalau Anak-anaknya Pasti nanti Ada yang keluar Batik Karena masih Satu Saudara Sama Petina Tadi Mantap Nah ini Tegap Sayap Naik Sudah ini Istimewa Ayam Nah mungkin Itu saja Review Dari kita Semoga Ternakan kita Selalu sehat Dan kita Bisa Bertenak Dari Desa Untuk Kemajuan Ekonomi Di Indonesia Paling tidak Dengan Bertenak Kita bisa Mengurangi Satu angka Pengangguran Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih